Nah ini teknik sambung sisip Teknik sambung sisip yang satunya di pinggir Karena memang ininya besar ya Rantingnya besar Ranting muda ini besar Jadi saya sambungnya itu satunya di pinggir bawah Satunya di pinggir atas Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat mendadak hobi dimanapun berada Sudah satu minggu tidak upload video Rasanya sudah rindu Ada yang rindu? Tidak ada ya terima kasih Pada kesempatan kali ini mendadak hobi Akan mengupload atau membuat video Tentang kapan sih waktu yang ideal Untuk membuka sungkup Baik dari sambung pucuk Ataupun sambung sisip pada batang Yang ideal bagi pertumbuhan bunga bogen pil Oke untuk lanjut ke videonya Seperti biasa Jangan lupa di like, di komen Dan di subscribe channel ini Sebanyak-banyaknya Terima kasih Oke ini rata-rata sambung pucuk Dengan sambung sisip Sudah ada yang satu minggu lebih Bahkan ada yang hampir dua minggu Belum sempat dibuka ya Bahkan ada yang udah hitam-hitam ini Apa pucuknya? Untungnya Ini adalah kelebihan dari Kita menggunakan sungkup dengan Plastik yang agak lebar Jadi saat daun-daun itu mendesak Ini tetap terlihat nampak Masih aman-aman saja Walaupun lihat pertumbuhan pucuknya itu Sudah banyak yang mendesak Dari Plastik itu sendiri Nah di video kali ini Kita akan Membuka Sungkup Sungkup dari Sambung pucuk maupun Sambung sisip Dari Batang Ini Ori-nya adalah Bogenville Hawaii Hawaii Merah Pantah Ini ada yang sambung sisip Lihat Pucuknya itu sudah banyak Namun Kehitam-hitaman Mengapa? Karena saya membukanya terlalu lama Nah Ini rata-rata sambung sisipnya itu Sudah berhasil ya Sudah rimbun semua Ini ada yang sambung pucuk Namun sudah berhasil juga Ini kurang lebih 8 hari Jika ada pertanyaan Kapan sih waktu ideal Untuk membuka Dari Sambung Apa? Membuka sungkup Itu idealnya Sore hari Itu menurut saya Mengapa sore hari? Karena jika sore hari Itu Akan membuat Pucuknya itu Beradaptasi Beradaptasi Dengan malam hari Jadi dia tidak akan layu Besok paginya Sekitar jam 9 atau jam 10 Jika Jika setelah kita buka sungkup itu Dia ada Pucuk yang layu Maka sebaiknya itu Disungkup kembali Nah Itu adalah Tipsnya ya Oke Kita langsung saja ke videonya Kita akan membuka Sungkup dari Sambung pucuk Maupun Sambung sisip Pada batang Bogenpil Ini Nah ini kita lihat Itu Nampak Sambung sisipnya Sudah Sudah Banyak pucuk-pucuk baru Yang keluar Namun Ada nampak hitam-hitam Itu karena Keterlambatannya Jadi Idealnya itu 5 atau 6 hari Sudah Sudah boleh dibuka Oke Satu-satu Kita buka Semoga Besok Hasilnya Memuaskan Mohon maaf Jika gambarnya Kurang jelas Kita buka Perlahan Nah Lihat Nampak Ada daun-daun Atau Pucuk-pucuk Ini yang Yang gagal Ini bisa dikatakan Hitam-hitam Karena terlalu lama Kita buang saja Yang hitam-hitam ini Karena ini Dipastikan gagal Namun Yang Batang Atau ranting Agak besar ini Ini dipastikan Berhasil Ini pucuk-pucuk Yang gagal Kita buang saja Nah Jika disentuh pun Dia sudah Rontok Jadi ini Sebagai pelajaran Bagi sobat Medah hobi sekalian Jika terlalu lama Dia akan Seperti ini Oke Mudah-mudahan Ini yang lainnya Berhasil Ini basicnya Bogenpil Hawaii Namun Saya sambung Dengan Singapur Paregeta Kuning Kuning dan merah Ini Sudah banyak yang Kuning dan merah Jika kurang dekat Saya dekatkan Tuh Nah Semoga Tumbuh Ya Yang lainnya Juga lanjut Kita buka Yang ini baru Jangan dibuka dulu Kita buka Yang sambungan Agak lama Mantap Mantap Terima kasih telah menonton Ini yang ada yang sambung Sambung sisip Ini yang ada yang sambung sisip Kita putar Nah Dan satunya lagi Ini Sambung Pucuk Awalnya kemarin Segini Ini udah nampak Ada pertumbuhan Udah tinggi Ini pucuknya Boleh dipangkas lagi Buat Sambung Di pucuk lain Ini keempat-empatnya Alhamdulillah Sepertinya berhasil Ini warna merah Ini warna kuning Nah ini Jika menemukan Pucuk Ori Dari batang Yang ditumbuh Sebaiknya dipatakan Saja Dibuang Karena akan menghambat Pertumbuhan Dari Batang yang atas Oke Kita lanjut Saja Membuka Yang sudah Agak lama Ini rata-rata 8 hari Iya Sambung Pucuknya Berhasil Nah ini Ini nampak Terlihat Ada pucuk Dari batang Ori Padahal saya Nyambungnya Udah Udah rendah Tapi masih tumbuh Ini kita buang Saja Jangan sampai Menghambat Dari Pertumbuhan Pucuk Singapura Parigeta Ini Ini Udah lama Oke Kita buka Ini Nampak Ada daun Yang hitam-hitam Mudah-mudahan Berhasil Nah ini Teknik Sambung Sisip Teknik Sambung Sisip Yang Satunya Di pinggir Karena Memang Ininya Besar Rantingnya Besar Ranting Muda Ini Besar Jadi Saya sambungnya Satunya Di pinggir Bawah Satunya Di pinggir Atas Bisa Lihat ya Sobat Endah Hobi Iya Ini Berhasil Oke Mantap Ini Jangan Kita buka dulu Karena baru Yang tengah ini Baru Kita buka Yang Ini Mantap Mantap Subur Ini Cucuknya Sambung Oh Kelihatan Ya Tuh Nampak 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 Subur Nah Ini Besok Atau Lusa Akan Saya potong Lagi Untuk Disambung Ke Kepucuk Lain Soalnya Singapura Paregata Kuning Ini Disini Masih Tergolong Langkah Beda Dengan Di Pulau Jawa Ini Sudah Sudah Banyak Mohon Maaf Jika Videonya Agak Kurang Kurang Jelas Ya Mungkin Posisinya Malum Hanya Sendiri Tidak Ada Kameramen Oke Yang Ini Jangan Kita Buka Dulu Ini Juga Jangan Ini Baru Yang Ini Kayaknya Sudah Boleh Dibuka Bisa Dilihat Ini Ada Pertumbuhan Pucuk Pucuk Baru Namun Karena Daun Masih Kecil Ya Sudah Jangan Kita Buka Dulu Oke Maaf Kameranya Kesenggol Nah Lumayan Penampakannya Plastiknya Kita Buang Nah Ini Nampak Ada Pucuk Atau Basic Orinya Tumbuh Dan Saya Tidak Mau Menyambung Pada Area Ini Karena Mengganggu Dari Tampilan Bogen Pill Ini Jadi Saya Buang Saja Clear Saya Buang Yang Ini Juga Ada Tumbuh Di Tengah Dan Saya Juga Tidak Berminat Untuk Menyambung Dari Ini Ini Juga Akan Saya Buang Jadi Kita Fokusnya Ke Pertumbuhan Pada Bagian Atas Oke Terima kasih Buat sobat Mendadak Hobi Yang Sudah Menyima Video Ini Nanti Saya Akan Melanjutkan Buka Sungkup Pada Sungkup Sungkup Yang Lain Karena Ada Sekitar Hampir 67 Yang Sudah Disambung Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Di Like Di Comment And Di Subscribe Channel Ini Sebanyak Banyak Terima Kasih Dor Salam Mendadak Hobi Terima selamat menikmati